Intro Warga Bedahan Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat baru-baru ini digemparkan dengan penangkapan seekor babi hutan Babi tersebut ditangkap oleh warga setempat lantaran disebut sebagai babi jadi-jadian alias babi ngepet Kisah penangkapan babi ngepet ini pun sontak geger di media sosial dan memantik rasa penasaran netizen Dan setelah ditangkap, babi tersebut ditempatkan di sebuah kandang lalu disembelih sampai dikuburkan Warga yang penasaran pun membongkar makam babi tersebut hanya untuk membuktikan apakah tetap berwujud babi atau menjadi manusia Kabar tentang babi ngepet itu pun langsung diungkap oleh pihak kepolisian dengan menangkap seorang pelaku yang cukup dikenal sebagai tokoh masyarakat Pelaku akhirnya mengaku bahwa kejadian babi ngepet itu hanyalah rekayasa alias hoax belaka Selain itu, seperti apa juga tanggapan Boy Hamzah berihal fenomena-fenomena gaib yang kerap bermunculan? Fenomena babi ngepet ya yang lagi enggo di Depok dan ternyata itu hoax telah ditungguin dikira masyarakat ternyata itu babi beneran bukan babi ngepet sebenarnya emang hal-hal seperti itu tuh emang ada bahkan di jaman modern seperti sekarang ini banyak orang menghalalkan segala cara cara-cara yang dibenci oleh Allah untuk untuk meraih segala keinginannya bukan hanya soal bandung ngepet banyak sekali orang yang pasang susu ya kan terus mungkin pesugihan kepala nyudorong ratu rorok idul atau siluman monyet atau apalah atau ratu guaya putih kumala sari itu kan banyak gimana-mana dan bahkan di jaman modern seperti ini untuk supaya terkenal untuk supaya kaya ya hal-hal seperti itu emang ada dan di dalam yang kami percayai bahwa kita juga mempercayai hal-hal yang goib gitu tapi yang goib ini kan ada yang ada yang positif gitu kan dan ada yang negatif yang negatif ini jin-jin dan sebangsanya gitu jadi orang untuk mencapai tujuannya dengan cara singkat itu melakukan apa ya perjanjian dengan mereka itu emang ada dengan adanya hal seperti itu kita harus makin kuatkan iman kita kepada Allah jadi supaya hal-hal goib yang jelek-jelek seperti babi nyepet tuyul gak bisa masuk rumah kita makan santai bahkan biasa tuh pengasian orang yang bicara apa total ikut bisnis ikut apa ya kita harus dekat sama Allah kalau kita dekat sama Allah insya Allah kita terhindar daripada tipu daya setan berbentuk manusia dan juga setan berbentuk jin seperti itu kisah penangkapan babi nyepet ini tidak hanya heboh dan viral di sosial media namun juga terkesan aneh dan ganjil betapa tidak sebelum babi tersebut ditangkap warga terlebih dulu melakukan pengintaian dan selama pengintaian beberapa warga kabarnya melihat orang yang mengenakan jubah berwarna hitam pekat saat masuk ke perkampungan warga dan setelah beberapa waktu berselang orang itu disebut berubah menjadi seekor babi sontak cerita rekayasa ini pun menyebar di sosial media dan seperti apa tanggapan komedian senior Bang Tigor perihal kejadian rekayasa tentang babi ngepet ini tapi ini lucu lucu-lucu mengemaskan kenapa bisa ada babi ngepet ini tahun berapa 2000 eh 20 2021 2021 ini macam mana ceritanya ada babi ngepet kalau menurut saya itu hanya rekayasa yang menemukan pertama tentang babi ngepet itu ada seseorang katanya dibilang pakai baju jubah hitam tiba-tiba berubah jadi babi ngepet nah itu bagaimana ceritanya dan lagi udah disembel itu babinya dibunuh dikubur nah begitu disamperin dilihat ternyata masih berwujud babi bukan manusia sebenarnya kan kalau babi ngepet itu begitu disembel dipotong dibunuh berubah manusia itu ngepet babi ngepet itu maksud saya tapi ini saya rasa masih utuh ya bisa dibilang itu rekayasa mungkin ada tetangga tetangga yang disitu dibilang ini orang kok duitnya dari mana kok banyak banget yang mana tahu mungkin dia kerja mungkin dia dapat loter apa kan tidak gak bisa dikategorikan itu dia babi ngepet itu saat ini pelaku yang menyebarkan kabar hoax yang bernama Adam Ibrahim telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian Polres Kota Depok Jawa Barat karena diduga menyebar berita bohong atau hoax mengenai babi ngepet tersangka pun telah mengakui bahwa semuanya adalah rekayasa yang ia susun sejak bulan Maret dengan membeli hewan babi tersebut senilai 900 ribu rupiah lantaran ingin menjadi terkenal meskipun viral dan heboh akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman penjara dan seperti apa juga reaksi Hussein Alatas menanggapi ide babi ngepet yang viral dan heboh ini yaitu tentang rame banget kemarin ya tentang berita babi ngepet jadi rupanya ini adalah sekompok orang yang bekerjasama untuk menipu masyarakat semua ada yang bertugas nangkep kambingnya eh apa babi ngepet ya ada yang bertugas bunuh ada yang bertugas muburin dan ternyata itu bohong banyak banget nih orang bikin-bikin cerita kayak gini apa mungkin memang kondisi masyarakat makin parah makanya mereka muncul ide-ide brilian kayak gitu motivasinya gak tau apa mungkin ekonomi mungkin memang pengen cari sensasi aja atau gak ngerti ya dan ini katanya sih pelakunya adalah seorang Ustadz tapi saya sih gak mau sebut dia Ustadz karena kalau dia Ustadz dia tidak mungkin melakukan itu bener kan? selamat menikmati